Yang pemirsa intensitas hujan di kota Jambi akhir-akhir ini terus meningkat yang menyebabkan sejumlah daerah terkena banjir. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi atau KPU Kota Jambi memprediksi akan ada 84 TPS yang juga akan terdampak. Menyikapi hal itu, KPU Kota Jambi telah melakukan langkah antisipasi. Intensitas hujan di kota Jambi akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menyebabkan sejumlah wilayah di kota Jambi terkena banjir. Berdasarkan data pemetaan dari KPU Kota Jambi, jika intensitas hujan masih terus tinggi, ada kemungkinan 84 TPS akan terdampak banjir. Ada pun rinciannya yakni Danau Teluk terdampak sebanyak 8 TPS, Danau Sipin sebanyak 20 TPS, Jambi Timur 8 TPS, Jelutung 8 TPS, Kota Baru 5 TPS, Pelayangan 30 TPS, dan Telanaipura 5 TPS. Meskipun begitu, KPU Kota Jambi telah mempersiapkan langkah antisipasi jika intensitas hujan tidak turun, yakni dengan merelokasi TPS ke tempat yang aman. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat. Ada pun untuk kesiapan logistik surat suara, Denny mengatakan sedang melakukan finishing. Kesiapan saat ini telah mencapai 90%. Sementara itu, untuk penyaluran logistik akan dikawal oleh pihak Polresta Jambi. Untuk persiapan, terutama persiapan logistik, KPU Kota Jambi saat ini sedang mengatakan finishing terkait dengan surat suara yang akan digunakan pada saat pemilu besok. Ada pun presentasinya mungkin sekitar 90% surat suara yang sudah kita finishing itu sudah siap untuk digunakan, tinggal sedikit lagi untuk dilakukan finishing. Terkait dengan beberapa waktu ini kan Kota Jambi ada yang banjir, ini apakah ada kerusakan logistik yang terjadi di daerah banjir tersebut? Untuk saat ini kan distribusi logistik belum sampai ke TPS gitu ya, belum sampai ke TPS, tapi melakukan migas bawahi bahwasannya sampai saat ini ada sekitar 84 TPS di Kota Jambi yang kemungkinan terdampak banjir. Nah di 84 itu, kita sudah melakukan permintaan, dimana nanti kemungkinan apabila curah hujan masih tidak bersahabat, banjir masih tinggi di Kota Jambi, kemungkinan ada beberapa TPS bakal direlokasi di tempat yang lebih aman. Terkait dengan penjagaan ini bagaimana Pak? Untuk penjagaan, penjagaan selama proses pelaksanaan pemilu besok, itu kemungkinan itu langsung dari Polres, Polres Tajambi gitu. Polres Tajambi ya. Halim Adrian, Jek TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.